Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan compare antara Realme 10 yang dijual dengan harga 3,2 juta Dan Narzo 50 5G yang dijual dengan harga 3,1 juta Disini kita akan cari tau kira-kira diantara kedua HP ini lebih unggul yang mana Dan apa saja perbedaannya Secara dari segi harga cuma beda sedikit Dan gak usah pake lama langsung saja kita cari tau jawabannya Dari segi desain kedua HP ini tidak usah diragukan lagi Karena sudah sama-sama bagus Mulai dari tampilan yang kekinian kombinasi warna sampai setup kamera Bahkan untuk letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping Jadi satu dengan tombol power Disini yang sedikit bikin beda Realme 10 hanya dibekali dengan mono speaker Sedangkan Narzo 50 5G sudah dibekali dengan dual speaker Yang ada di bagian bawah dan atas Jadi satu dengan speaker telepon Geser ke bagian layar Realme 10 terlihat lebih kekinian Karena sudah menggunakan konsep punch hole display Sedangkan Narzo 50 5G masih water drop screen Lalu untuk ukuran layarnya Realme 10 memiliki layar sebesar 6,4 inch Resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Panel Super AMOLED refresh rate bisa sampai 90Hz Sedangkan Narzo 50 5G memiliki ukuran layar lebih besar 6,6 inch Dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Panel IPS LCD refresh rate juga bisa sampai 90Hz Disini untuk sektor layar Realme 10 lebih unggul Karena konsepnya sudah punch hole display dan menggunakan panel layar AMOLED Sehingga untuk AOD atau Always On Display di HP ini sudah ada Dengan berbagai macam pilihan tampilan jam Untuk saturasi warnanya di Realme 10 juga terlihat lebih konjeng Dan kaya akan warna ciri khas panel AMOLED Namun yang jelas warna dari Narzo 50 5G juga sudah bagus kok Berkat dilengkapi dengan P3 display Jadi warna yang dihasilkan juga tidak kalah konjeng Pindah ke bagian dapur pacu Realme 10 dibekali dengan kapasitas 8x128GB Sedangkan Narzo 50 5G sedikit lebih kecil 6x128GB Disini yang perlu kamu perhatikan Untuk Realme 10 sudah menggunakan triple slot Sedangkan Narzo 50 5G masih menggunakan slot hybrid Jadi SIM 1, SIM 2, dan microSD tidak bisa dipasang secara bersamaan Harus ada yang mengalah salah satu Lalu untuk chipsetnya Realme 10 ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G99 Octa-Core 2,2 GHz Pabrikasi 6nm Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 375 ribuan Sudah cukup tinggi di kelas harganya Sedangkan Narzo 50 5G dibekali dengan chipset Mediatek Dimensity 810 Octa-Core 2,0 GHz Yang berpabrikasi juga 6nm Dan untuk skor Antutu-nya mampu menghasilkan skor di angka 375 ribuan Sama dengan Realme 10 Disini untuk dapur pacunya kamu tidak usah khawatir Karena kedua HP ini sudah dibekali dengan chipset yang ngebut Terbukti dari skor yang tinggi saat pengujian Namun yang jelas Narzo 50 5G sedikit lebih unggul Karena untuk jaringannya sudah support 5G Jadi lebih menarik untuk penggunaan jangka panjang Sedangkan untuk persensoran Kedua HP ini sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap Hampir semua ada Tapi buat kamu yang butuh sensor NFC Di Realme 10 tidak ada Sedangkan di Narzo 50 5G sudah ada Dan untuk sensor gyroscope-nya Sayangnya di kedua HP ini Sama-sama masih menggunakan virtual gyro Jika kita berbatokan dengan aplikasi sensor box Lalu untuk urusan performa Kamu juga tidak usah khawatir Karena performa dari kedua HP ini Sudah cukup bisa diandalkan Untuk digunakan berbagai kebutuhan Mulai dari yang kasual bahkan gaming Di sini saya gunakan buat main PUBG Mobile Keduanya mampu menghasilkan setting grafik yang sama Ada di Smooth Ultra Balance Ultra Dan bisa mentok sampai HD High Untuk gameplaynya Kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar Tidak ada kendala yang cukup berarti Tapi yang harus kamu perhatikan Baik di Realme 10 atau Narzo 50 5G Sensor gyroscope-nya terasa delay Atau kurang responsif Karena masih menggunakan virtual gyro Jadi buat kamu yang hobi main PUBG Mobile Kamu perlu perhatikan hal ini Tapi kalau kamu tidak mengutamakan gyroscope Berarti poin ini bukan sebuah masalah Geser ke bagian baterai Kedua HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama Yaitu sebesar 5000 mAh Bahkan untuk kecepatan chargingnya juga sama Sudah fast charging hingga 33 Watt Yang dimana hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit Untuk isi daya dari 4 sampai full 100% Dengan kondisi data off Sudah cukup ngebut pastinya Kalau untuk masalah daya tahan baterainya lebih awet yang mana Baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja Namun yang jelas Baterai di kedua HP ini sudah sama-sama irit kok Karena memiliki angka fabrikasi yang kecil Hanya 6 nm Lanjut ke bagian sistem Realme 10 dan Narzo 50 5G berjalan di versi UI yang sama Yaitu Android 12 basis Realme UI 3.0 Jadi untuk tampilan, tata letak, sampai fitur yang ditawarkan juga sama pada sis Di sini yang saya suka tampilan UI di kedua HP ini sudah sangat kekinian Pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper ada banyak Tinggal disesuaikan saja dengan selera Untuk fitur yang disediakan, di keduanya juga sudah lengkap Hampir semua ada Fitur penting seperti ketuk dua kali untuk on-off Belah layar jadi dua, screen show tiga jadi Rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada Dan dari segi spesifikasi Kedua HP ini sudah sama kuat Karena memiliki spesifikasi yang tidak kentang sama sekali Dan yang jelas, keduanya memiliki kelebihan masing-masing Realme 10 unggul dari kapasitas RAMnya yang lebih besar Dan sudah menggunakan triple slot Sedangkan Narjo 50 5G unggul dari jaringan yang sudah support 5G dan punya sensor NFC Dan yang terakhir, untuk sektor kamera Realme 10 dibekali dengan 50MP kamera utama dan 2MP kamera bokeh Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP Sedangkan Narjo 50 5G dibekali dengan 48MP kamera utama dan 2MP kamera bokeh Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP Sama dengan Realme 10 Jadi sudah jelas disini Kalau untuk megapixel kamera, kedua HP ini sama saja Tidak ada yang lebih dominan Tapi untuk fitur kamera yang ditawarkan di Realme 10 Memiliki fitur yang lebih banyak dibanding Narjo 50 5G Namun yang sedikit disayangkan Untuk fitur ultra stabil video Baik di Realme 10 atau Narjo 50 5G belum ada Lalu kalau untuk hasil kameranya Kamu tidak usah khawatir Karena kedua HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus Mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan sampai saturasi warnanya Yang sama-sama ngejreng ciri khas Realme Untuk objek dan kondisinya disini memang tidak sama Atau di waktu yang berbeda Jadi untuk saturasi warnanya lumayan berbeda Namun yang jelas untuk kualitas foto Keduanya sudah sama-sama bagus kok Dan bisa diandalkan Sedangkan untuk kamera selfie-nya Kedua HP ini dibekali dengan besaran megapiksel yang sama 16 megapiksel Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat masih 11-12 Tidak ada perbedaan yang signifikan Ada satu ketika lebih bagus di Realme 10 Dan sebaliknya Terkadang hasilnya lebih bagus di Narjo 50 5G Pokoknya yang jelas untuk hasil kamera Kedua HP ini sama-sama bagus Mulai dari foto maupun videonya Karena megapiksel yang digunakan juga sama besarnya Dari semua poin yang sudah kita bahas Pada intinya kedua HP ini sudah bagus semua Dan worth it di kelas harganya Dari segi desain Realme 10 memang lebih unggul Karena panel layar AMOLED dan konsep punch hole display Sedangkan Narjo 50 5G unggul dari dual speaker output Dari segi spesifikasi Realme 10 unggul dari kapasitas RAMnya yang lebih besar Sedangkan Narjo 50 5G unggul dari jaringan support 5G Dan punya sensor NFC Lalu kalau untuk sektor kamera Kedua HP ini sama kuatnya Tidak ada yang lebih dominan Jadi untuk kesimpulannya Kalau kamu tidak mengutamakan jaringan 5G Maka Realme 10 bisa kamu jadikan pilihan Karena secara tampilan lebih kekinian Tapi kalau mau untuk penggunaan jangka panjang Maka Narjo 50 5G lebih cocok Karena saat jaringan 5G merata ke seluruh daerah Kita tidak perlu ganti HP Kalau hanya ingin menikmati internet 5G Pokoknya yang paling terpenting Sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu Dengan kebutuhan kamu buat apa Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh